Pasar Jajan Semarangan di kawasan Masjid Kauman Kota Semarang atau yang biasa dikenal Pajangan Mas kembali dikelar. Pasar ini menyajikan aneka ragam kuliner yang bisa dibeli oleh pengunjung untuk berbuka puasa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pasar Jajanan Semarangan kali ini didominasi oleh aneka Jajanan Kekinian yang jadi incaran para pembeli, khususnya kaum muda. Tradisi berburu kuliner takjil di bulan Ramadan kembali marak di Kota Semarang. Salah satu sentra kuliner yang ramai dikunjungi adalah pasar Jajanan Semarangan Masjid Kauman atau Pajangan Mas. Tahun ini, Pajangan Mas didominasi oleh kuliner kekinian yang sedang viral seperti meat bun, kue sobek kastailan, dan churros aneka rasa. Dulu itu kita nggak ada varian meal bun, marshmallow, mochi. Kalau bukan saya juga cuma jualan meal krebs saja. Burung-burung ini banyak sekali kue-kue sirap, jadi saya tambahkan menu untuk pajangan kali ini. Harga yang ditawarkan pun terbilang ramah di kantong, mulai dari Rp15.000 untuk kue manis dan Rp18.000 hingga Rp20.000 untuk duros. Untuk kalangan remaja sama anak-anak biasanya. Terus varian rasa ada apa aja, Kak? Ada coklat, tiramisu, cheese, grinti, stroberi, nutella, banyak sih variannya. Yang paling disukai, yang paling banyak pemenat nih rasa apa? Coklat, tiramisu, sama nutella. Salah satu pembeli, Hani. Bungi aku senang berburu takjil di pajangan mas karena banyak pilihan jajanan kekinian dengan harga terjangkau. Kebetulan emang suka sama churros, jadi ya beli churros. Kalau dari harganya sendiri yang ada di pasar pajangan ini tuh gimana menurut Kakak? Menurut aku harganya masuk di kantong mahasiswa kayak aku, jadi nggak mahal, jadi bisa dibuji. Pasar Cucanan Semarangan Masjid Kauman ini digelar selama satu bulan penuh, mulai dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang.